Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini anda tengah menyaksikan program spesial kami Yaitu program yang menyajikan berbagai informasi seputar bulan suci Ramadan Tentunya dikemas secara nyaman dan santai Bersama kurma kuliah Ramadan Pemirsa pada kuliah Ramadan kali ini Saya Agil Salsabila akan berbincang mengenai tema Ramadan sebagai momentum untuk menahan diri dan intropeksi diri Tentunya bersama narasumber yang sangat kami hormati Yaitu Bapak Doktor Komarudin MSI Selaku Ketua LP2M dan Dosen Fakultas Dawah dan Komunikasi Assalamualaikum selamat sore Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Bapak Alhamdulillah baik Baik Alhamdulillah Alhamdulillah apabila dalam keadaan baik Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Dan selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin amin Oke baik Pak Sebelum kita masuk ke tema kita Pak Untuk kuasanya apakah lancar dan masih semangat Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Baiklah Pak Di bulan Ramadan ini Pak ya Buat Bapak Selaku Ketua LP2M dan Dosen Fakultas Dawah dan Komunikasi Bagaimana sih Pak kesehariannya di rumah Pak Selama bulan Ramadan ini Pak Mungkin boleh berbagi ceritanya Pak Silahkan Pak Ya jadi kita ini kan Ya hidup harus berimbang Antara kerja, peribadah ya Jadi Allah itu mengatakan Bahwa di siang hari itu Urusan kita panjang banget Maka di malam hari itu Waktunya untuk membalanskan kehidupan dengan Mendekatkan diri kepada Allah Di bulan Ramadan juga segitu Di kantor kita kerja Di rumah Karena kantornya kebetulan juga masuknya Tidak sepagi biasanya Jumat 8 Kita jadi gak cepat-cepat pulang Bisa Tadarus Yang belum selesai Tadarus Nanti sampai waktu suruh Baru kita pulang Persiapan berangkat ke kantor Mulai kerja seperti biasa Iya Masya Allah Pak Walaupun dikejar dengan kesibukan di kantor Pak ya Tapi masih diselinga dengan kegiatan positif Dengan membaca Al-Quran dan lain-lain Pak ya Insya Allah Oke Masya Allah Baik Pak kita langsung saja masuk ke tema kita hari ini ya Pak Tentang Ramadan sebagai momentum menahan diri dan intropeksi diri Pak Oke baik Pak Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak ya Apa saja sih dampak dari intropeksi diri Pak selama bulan Ramadan Terhadap emosional kita Pak Iya Memang puasa itu sebenarnya memang menahan diri ya Menahan dari makan, minum, definisi puasa kan seperti itu Dan hal-hal lain Jadi makan dan minum itu Kalau itu kan yang basic ya Puasa yang basic itu menahan dari makan dan minum Itu yang basic Tapi yang hal dan lain-lain yang dapat membatalkan itu kan Dalam pengertian membatalkan syariat puasanya Batal karena mungkin melanggar Tapi hal-hal yang dapat membatalkan juga pahala puasa Jadi esensi puasa itu bisa batal karena Hal-hal yang sungguhnya memang tidak secara eksplisit dilarang Tapi sungguhnya kalau kita kerjakan itu bisa mengurangi keutamaan berpuasa Jadi memang momentum seperti itu Allah dalam Al-Quran itu mengatakan bahwa Ya ayuhalladzina amanu takullah Wal tangdur nafsu maqadam adliqad Wa takullah inna Allah khabirun bima ta'amalun Ya Interpeksi diri ya Apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok Dalam konteks yang jangka panjang Tapi dalam konteks puasa itu memang puasa itu menahan Bahkan ciri orang bertakwa yang nanti dihasilkan oleh Ramadan Ya la'allakum tatakun itu Di antaranya ada Al-Qadhimin Al-Qaidah Orang yang mampu menahan marah Jadi kalau mampu menahan marah itu biasa orang bisa menahan marah Tetapi kalau mampu menahan marah kemudian dendam Hai awas besok ada yang nunggai kacang sekayu Ngejak misalnya Sepi dari belakang dia mau menendam itu lebih buruk daripada marah Lebih baik marah tapi sudah itu selesai Tapi ya lebih baik lagi menahan marah tapi tidak cukup ternyata marah itu Emosinya tersimpan nanti bisa meledak suatu Maka menahan marah itu harus disukti dengan apa Dengan permaafan Jadi menahan marah menahan emosi tapi juga menjadi seorang pemaaf Pemurah gitu Sehingga apa yang tadinya bisa negatif itu menjadi positif Karena permaafan jadi tidak ada dendam Tidak ada beban dalam diri kita Sehingga kalau orang banyak beban-beban marah yang ditumpuk mukanya mudah bekerun Mudah jadi ratu nanti Raitu loh Pemurah Sarapat TV hati-hati loh Kalau kita melakukan hal-hal yang sekiranya bisa mengurangi pahala kita Itu lebih diperhatikan lagi pak ya Oke baik pak lanjut pak ya untuk pertanyaan selanjutnya pak ya Bagaimana cara kita menghadapi keteguhan diri di lingkungan yang berbeda selama di bulan Ramadan Dan apakah itu dapat membentuk karakter serta membangun kecerdasan emosional kita pak Boleh dijelaskan kepada kami pak Jadi sebetulnya memang lingkungan ya Lingkungan baik itu lingkungan yang berbeda atau sama Kita dari kecil dulu dalam sair yang tombuk hati itu ya Jadi diantara pertahanan diri untuk menjadi orang baik itu kan Apa itu Wongkang soleh kumpulono Artinya apa Bergaul dengan lingkungan yang baik Atau bi'ah solehah Lingkungan yang baik itu sangat menentukan Dulu ada apa itu ada Apa semacam roman Judulnya kan Anak perawan disarang penyamun Jadi dimana kita dibesarkan Itu akan sangat baru dari karakter kita Sehingga apa itu Anak Kita itu kan kalau sering pengamat pendidikan mengatakan bahwa Memang di sekolah anak itu disekolahkan itu penting Tapi yang terbesar dia tumbuh Jiwanya itu di asos sebenarnya oleh lingkungan Oleh teman-temannya Dengan siapa dengan bermain Dengan siapa dia tidur Siapa yang menceritakan tentang tidur Apa itu tentang cerita-cerita menjelang tidur Apakah dengan pengasuhnya Atau langsung dengan orang tuanya itu akan lain membentuk kepribadiannya Jadi puasa juga seperti itu Dengan puasa kita akan memasuki sebuah lingkungan yang semuanya menahan diri Tapi yang tidak boleh itu menahan infak Karena menahan diri itu wajib Iya tidak boleh Jadi semua orang yang berusaha untuk Meskipun itu mungkin bisa jadi orang itu kadang-kadang sementara Tetapi diharapkan kalau kita itu ibarat puasa itu Media untuk training ya Mentraining orang itu menjadi orang yang berimbang Orang yang mampu mengendalikan diri ya Maka diharapkan selepas Ramadan itu dia apa Yang muncul itu yang naturalnya dari pelatihan itu Jadi kalau ibarat orang pelatihan itu selain selesai pelatihan dapat sertifikat Kualifikasi tertentu dalam Ramadan itu kualifikasi itu ditunjukkan diantaranya dengan kematangan dirinya Hasil puasa Karena dia selama puasa itu dilatih menahan makan minum oke tertip kan dia menjadi tertip Menjadi kapan dia boleh setatkan Setatnya seperti kereta kan Dimulai dari mana Dari stasiun Satu Kemudian dia akan berhenti di stasiun berikutnya Tidak boleh kan berhenti sembarang tempat Puasa juga seperti itu Berangkat dari subuh Berhentinya Terminal akhirnya Maghrib kan Jadi seorang puasa itu yang sangat tertip pengendalian dirinya Kemudian apalagi Pengendalian diri ya Jadi dia akan berimbang karena madrasah Ramadan Orang yang dididik selama Ramadan itu benar-benar Dididik bukan hanya makan minum kemudian dia ibadahnya ya Istimulasi Misalnya ibadah di bulan Ramadan itu Apa-apa halanya dilipat gandakan Memperbanyak sodakoh dan seterusnya Dan seterusnya itu Jadi benar-benar Ramadan ini menjadi media yang luar biasa ya Kalau seorang atau kita semua memanfaatkan Ramadan ini Untuk mendidik diri kita Misalnya tadi ditanyakan bagaimana keseharian kita Ya selama ini mungkin tak ada harus kita satu halaman Bisa jadi satu jus Kalau bisa ya Karena waktu kita di bulan Ramadan Jam kerja, jam kuliah sudah dikurangi ya Paling tidak hatam tiga kali lah Tiga kali dalam satu bulan Artinya sepuluh hari itu Satu hari hatam Sehari tiga jus Bisa itu Bisa Karena kita misalnya Waktu asar kemanggrib Kemudian isa Menjelang jam sepuluh tidur Pagi lagi sebelum berkerja Insya Allah bisa Lagi di hari minggu bisa nambah Nah itu Karena Allah Dengan banyak mengingat Allah Banyak sarana kita berkauh dengan orang baik Mengingat Allah itu Maka hati kita menjadi tenang Orang yang tenang itu kan Emosinya terkontrol Jadi insya Allah Puasa ini memang Sangat apa Sangat berkaitan dengan pengendalian diri Dan Dalam ilmu medis yang kemudian dipandu dengan psikologi kan Bahwa diantara pengendalian diri itu kan Orang dari makan kan Dari perut orang yang kenyang itu Katanya kekenyangan itu mudah tidur Dikit lagi mudah marah kan Apalagi kalau sumber makanannya Maka puasa ini selain nilai protein Juga halal dan haramnya Secara esensi Kalau dia makan yang haram Ya susah diajak beribadah Bahkan Nabi dalam hadisnya mengatakan Seorang apa Yang menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab Wahai Tuhan, Wahai Tuhan Minta sesuatu Tapi katanya Pakainya dari yang haram Minumannya dari haram Dan dagingnya tumbuh dari zat yang haram Bagaimana Allah akan mengambilkan doanya Nah seorang yang puasa ini Apa Dididik untuk Apa Yang halal saja disuruh Menahan Apalagi yang haram Gak boleh Maka Suasana halal ini Apa Yang kalau yang masuk Sebaliknya kalau masuk itu Unsur-unsur yang halal Makanannya halal Pakaian yang halal Maka badan kita Jiwa kita Mudah diajak beribadah Sehingga kita terus berpikir positif Otomatis Jiwa kita Terkendali dengan sangat baik Insya Allah Oke Masya Allah Jelas sekali Penjelasannya Baiklah Pak ya Lanjut Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Mungkin ini Masih banyak Penonton rapat televisi Yang masih belum paham nih Pak ya Terhadap Momen penting Dalam memahami Dan merasakan Kebutuhan Sesama Apalagi di bulan Suci Ramadan Mungkin dapat Bapak jelaskan Pak Silahkan Pak Iya Jadi Saya dulu juga ingat Petuah-petuah kecil Ketika saya ngaji Di Musola Bersama-sama masyarakat Itu ya Dalam bahasa Jawa Tapi disairkan Saya ngaji dulu Katanya Datiwong Urip Itu butuh Jadi orang hidup Itu butuh sesama Apa itu artinya Pak Butuh sesama Artinya apa Ketika seorang Mau Memakai pakaian Iya Pak Dia butuh Tukang jahit Teller kan Jasa penjahit Kemudian penjahit juga Ternyata dia tidak Buka kainnya sendiri Butuh lagi Produce 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 kain Produce kain perlu Bahan baku kan Kalau dulu dari kapas Artinya panjang Mata rantai Ketika seorang Makan Mau makan makanan kita Di Indonesia Makanan utama Nasi kan Perlu beras Beras itu perlu Petani Petani perlu Produsen apa Pupuk Dan seterusnya Artinya memang Dalam kehidupan itu Apa itu Saling membutuhkan itu Mata rantai Saling membutuhkan Itu memang Realitasnya seperti itu Puasa juga mengajarkan Kita kepada itu Lapar dan dahaga Tapi dikatakan dalam hadis Jangan sampai Terjadi seperti Kebanyakan orang Kamin Saimin Berapa orang Banyak orang yang berpuasa Tidak mendapatkan lapar Kecuali lapar dan dahaga Kenapa Puasanya Cuman Formality saja Tidak Apa Tidak 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 Meresap dalam jiwanya Kalau dalam sholat itu kan Inna sholatat anha'anil fasha'i wal mungkar Ya sholat itu Bernilai apa Mencegah Apa Pengendalian diri juga Dalam puasa juga seperti itu Kita Disuruh Merasakan Betapa Menderitanya Kalau kita tidak makan Satu hari saja Nah kita disuruh Berempati Kita kira Kalau orang itu Tidak makan Dalam beberapa hari Bukan karena puasa Tapi tidak ada Makanannya Harus dia makan Maka Kalau kita lewat Di depan Seorang yang Suaminya sudah meninggal Kemudian disitu ada Anak yatim Saya lewat itu Aduh Saya kadang-kadang Sedih banget Kalau di keluarga kita Ada anak yatim Piatu Kemudian ikut Dia sakit Saya sampai Merasakan itu malam Saya nangis Sedihnya ya Padahal itu Kadang-kadang masih ada makan Jadi Makan dalam Hadis itu Gada kan Nabi bersama Orang-orang yang Memberi makan Anak yatim itu Makaikan dua jari Kenapa Orang yang menyantuni Anak yatim itu Begitu mulia Bahkan orang-orang yang Akan celakai Apa itu Di antaranya Jadi orang yang Tidak punya empati Terhadap Kehidupan Kecukupan Orang-orang Miskin Orang-orang yang Tidak berpunya Orang miskin itu Ada yang Orang yang meminta Ada yang tidak minta Dan kemudian Anak yatim itu Disebut sebagai Pendusta agama Jadi orang yang Tidak peduli Kepada sesama Itu disebut pendusta Tidak peduli Ada yang lapar Ada yang dahaka Di sekitar kita Ada anak yatim Paling gak Setiap bulan Kita sisikan Rizki kita Bahkan orang yang Mengelus Kepala anak yatim Itu luar biasa Jadi kalau kita Mau hidup berkat Yang terakhir harus Berbagi Ramadan mengajarkan itu Maka di masjid Di kami itu Di Ramadan itu Selain Jakar Fitra Kami selalu berbagi Dengan apa Istilahnya Mengumpulkan donasi Dari masyarakat Punya paket sembangku Ya ada beras 10 kilo Misalnya Kemudian dibagi Sebelum Kadang sebelum puasa Ini belum Tapi insya Allah Selalu itu Itu apa Gerakan bersama Tapi yang penting Kesadaran dari kita Sebagai pribadi Care terhadap Lingkungan sekitar kita Ada anak yatim Di sana Ada yang orang Yang gak beruntung Jompang-camping Pakaiannya Ada yang mungkin Cuman buruh cuci Dia punya Berapa tanggungan Kalau lingkungan Sekitarnya itu Sudah care Tidak mesti Pemerintah Jauh-jauh turun tangan Meskipun punya Pemerintah punya Kewajiban Berdasarkan undang-undang dasar Tapi kita Di sekitar kita Punya kewajiban Berdasarkan Undang-undangnya Yaitu Al-Quran Kita kalau gak gitu Jadi pendusta agama Iya pak Betul sekali Baik Baik Masya Allah Ada sedikit pesan Untuk pemirsa Rapat TV Alangkah baiknya Kita sisikan Sedikit harta kita Untuk berbagi Kita itu Kapanpun Tapi Kita harus tahu Bahwa kita Di Bulan suci Ramadan ini Juga diberikan Allah Kesempatan Untuk bisa merasakan Juga Apa yang dirasakan Oleh orang yang Kurang mampu Di luar sana Oke baik Terima kasih Kepada Bapak Doktor Komarudin MSI Atas Penyampaian materinya Sangat luar biasa Dan terima kasih Juga Telah berkenan hadir Dalam kuliah Ramadan Kami kali ini Semoga Semoga apa yang telah Bapak Sampaikan Dan apa yang telah Bapak bagikan Hari ini Dapat diterima Oleh pemirsa Terima kasih pula Kepada pemirsa Rafat Televisi Terima kasih Kepada pemirsa Setiap kurma Yang mengikuti acara ini Dari awal Sampai selesai Oke Program kurma Akan kembali Tentunya Dengan bahasan Dan kompeten Di bidangnya Saya Agil Salasabila Beserta kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan pamit undur diri Dari hadapan Selamat sore Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax